Sebagian masyarakat mungkin masih inggan untuk berenang Banyak yang masih bertanya-tanya apakah virus corona covid-19 bisa menular di kolam berenang Terutama kolam berenang untuk umum Yuk kita simak Ayo teman-teman Aku Uyah Sampai saat ini belum ada bukti kalau wabah corona bisa menyebar melalui kolam berenang Dan bahkan Anda mungkin bisa lebih aman berenang di kolam luar ruangan Karena memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan kolam berenang indoor Dan berenang ini memang punya banyak manfaat Di antaranya bisa membuat badan menjadi lebih sehat dan bugar Selain itu ternyata ada manfaat positif lainnya yang bisa diambil dari kebiasaan berenang saat pandemi covid-19 Tidak melulu untuk menjaga imunitas tapi ada juga manfaat lain Seperti dilansir dari Asia One setidaknya ada 5 manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan berenang saat pandemi covid-19 Apa saja? Satu, meningkatkan daya tahan tubuh Saat berada dalam air Anda akan mengerahkan otot yang berbeda tergantung pada gaya yang dilakukan Air akan menambah daya tahan terhadap usaha yang dilakukan Berenang akan membuat tubuh Anda menjadi bekerja lebih keras Yang kedua, meningkatkan kecepatan Biasanya perenang pemula kesulitan dalam berenang dari satu sisi ke sisi lainnya Seorang biasanya cenderung terlalu cepat di awal dan berujung kelelahan di tengah jalan Berenang dengan rutin bisa membantu kita mempertahankan kecepatan yang konsisten Yang ketiga, menurunkan resiko terkena cedera Dengan pendangan terus menerus di dalam air, pergelangan kaki dan fleksor pinggul seorang menjadi lebih fleksibel dan kuat Nantinya kondisi ini akan membantu kita menurunkan resiko cedera kaki Yang keempat, membangun kekuatan tubuh bagian atas Berenang membantu menguatkan bahu dan otot Anda di tubuh bagian atas Yang tentunya dapat menguntungkan keseimbangan dan kinerja Anda secara keseluruhan Dan yang kelima adalah Mempercepat proses pemulihan Anda dapat melatih otot kardiovaskular tanpa dampak yang berat Kalau merasa sakit untuk menggunakan treadmill Maka berenang akan membantu mengurangi peradangan otot Oke, salam olahraga Semoga semua sehat Rutinitas Abang Moza dan Mbak Filia untuk berenang juga Merupakan bagian dari kegiatan mereka di masa pandemi ini yang tidak sekolah Karena hanya mengerjakan tugas dari rumah untuk menghilangkan kebesanan setiap hari minggu Mbak Filia ikut les renang di mana? Di mana? Di ACS Club Cangkring Jadi di ACS Club Cangkring ini All can swim Semua orang bisa berenang Jadi cocok banget untuk kamu latihan berenang dengan anak-anak di usia berapapun Karena di sana ada tenaga-tenaga profesional dalam bidang berenang yang bisa membuat anak-anak kalian Jadi bisa berenang di usia dini Jadi jangan takut-takut untuk ikut les berenang Karena di ACS Club Cangkring Semuanya jadi mudah Dengan biaya yang murah dan waktu yang fleksibel Membuat kamu bisa menjadi calon-calon atlet terenang profesional di kemudian hari Yuk, terima kasih sudah menyimak Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dadah, bye-bye Bye-bye